Oke, Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube Apri Subroto Dan di video kali ini kembali saya akan mencoba untuk berbagi informasi Seputar pembangunan jalan tol di Sumdawu Dan saat ini saya sedang berada di area pembangunan Janssen Dewan Kita akan melihat progres terkini pembangunan Janssen Dewan Yang menurut informasi dari Bapak Menteri Basuki Hadimulyono Untuk progres fisiknya saat ini sudah mencapai 100% Dan ini papan petunjuk arah di depan Yang sebelah kiri masih tertutup hitam ya Oke, dan saat ini kita sedang berada di atas jalan tol Cipali Tepat menuju arah Cirebon Kita akan melihat progres terkini pembangunan jalan tol Cisumdawu Di area Janssen Dewan Namun sebenarnya memang Janssen Dewan ini sudah sangat rapi ya teman-teman Janssen Dewan ini memang sudah sangat rapi dari sebelum-sebelumnya Ini sudah rampung bahkan Coba kita lihat ya Tapi di video kali ini saya hanya ingin melihat Kondisi terkininya saja Seperti apa ya Barangkali ada teman-teman yang belum tahu Kondisi titik pertemuan tol Cisumdawu Dengan tol Cipali Yang berada di kilometer 152 tol Cipali Atau lebih tepatnya di kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat Seperti ini kondisinya Ini sangat mantap ya Nah ini dia simpang susunnya Nah untuk simpang susunnya saat ini Kondisinya seperti ini Ini memang sudah sangat mantap sekali Kalau menurut saya ini sudah siap dioperasikan bahkan Ini malah sudah siap dioperasikan ya Oke kita lanjutkan dulu pandangan Menuju arah Cirebon Dan di bawah ini Merupakan Jalur penghubung dari arah Bandung menuju arah Cirebon Ada dua lajur teman-teman ya Jadi lebar sekali itu Nah dan di depan itu Ada Operpas Banggala Atau Operpas Timur ya Nah ini dia kondisinya Untuk Jangsendawan ini sudah bermarkas semua Bahkan untuk Lampu-lampu jalan Jika malam hari ini Sudah menyala Ini memang Sudah paling siap di seksi 6 ini ya Untuk Jangsendawan ini Namun kita masih penasaran Ingin melihat Kondisi terkininya Untuk Jangsendawan Nah ini ada pengerjaan apa ini Pembuatan marka ternyata Ya oh Ternyata saat ini sedang dilakukan Pembuatan marka juga ini Nah ini dia Oh ternyata masih ada pengerjaan ya Atau pekerjaan ini Pembuatan marka Marka sambung ini tempatnya ya Dengan jalan tol sipali ini Nah ini teman-teman bisa lihat Nah ini dia Proses pembuatan marka jalan Seperti ini ternyata Oh iya Video ini saya buat pada hari Rabu teman-teman ya Tanggal 5 Oktober tahun 2022 Nah ini dia Sedang ada pembuatan marka jalan Oke tapi kita penasaran Untuk di Area lainnya Seperti apa di Jangsendawan ini ya Untuk kondisi di Area lainnya Seperti apa saat ini Nah untuk di sekitar area ini Sedang dibuatkan marka jalan Di jalur penghubung dari arah Bandung menuju arah Cirebon Nah ini memang untuk seksi 6B Untuk progres fisik Kata Pak Menteri juga sudah mencapai 100% Bahkan kalau menurut saya ini Jangsendawan juga ini Sudah sangat mantap ini Cuman ini sedang dibuatkan Marka jalan itu tadi Nah ini jalur penghubung dari arah Cirebon menuju arah Bandung Atau dari arah Majalengka Berbang tol Kertajati Menuju arah Bandung ya Melalui jalan tol Cipali ini Oke Nah ini dia Untuk jalur penghubungnya Memang sudah sangat mantap sekali Dan jika ada teman-teman yang bertanya Ini jalan kemana Ini tampaknya Untuk jalan yang kecil ini Nah ini jalan ini Nantinya akan menjadi jalan Untuk operator jalan tol ya Operator jalan tol Cisum Dawu Ataupun Ini untuk sementara digunakan Untuk jalan kantor Kontraktor pelaksana Yaitu PT.PP ya Nah ini Dan disini juga ada Sedang dibangun Musola Ya nampaknya Nantinya ini akan ada Sebuah kantor operator Jalan tol di area ini Tampaknya ya Jika ada teman-teman yang tahu Silahkan komentar Agar bisa menjadi informasi Tambahan buat Teman-teman semuanya yang Mencintai Pembangunan jalan tol Cisum Dawu Atau pecinta jalan tol Cisum Dawu ya Oke Nah ini dia Ini pandangan menuju arah Bandung Atau menuju arah Sumedang Saat ini Seperti ini kondisi Simpang Susun Atau Jang Sendawan Kertajati Oke kita coba melihat Kondisi terkini Pembangunan gerbang tol Ujung Jaya Utama Yang berada di Kecamatan Ujung Jaya Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat Yang sebenarnya Di video-video sebelumnya pun Memang sudah Sangat mantap ya kondisinya Nah ini dia Ini untuk marka jalan Memang sudah dibuat semua ini Untuk di sekitar area Jang Sendawan Atau area pekerjaan PT PP Di Jang Sendawan ini Kalau tidak salah panjang Itu 0,98 0,98 kilometer ya Atau 980 meter Seperti itu Nah ini Ada sebuah Mind Bridge Nah ini dia Ini merupakan sungai perbatasan Antara kabupaten Majaleka Dengan kabupaten Sumedang Nama sungainya Saya kurang begitu tahu Mohon maaf Oke kita Lanjutkan pandangan Dan ya ini memang Sudah sangat mantap sekali Kanan kiri Pembatas jalan Untuk bahu jalan Sudah di asfal Namun untuk di arah Seksi 6B ini Masih belum ada marka jalan ya Namun memang Progress fisiknya ini Sudah Mencapai 100% Dan untuk kurbang Gerbang tol ujung jaya utama pun Ini Progress fisiknya sudah 100% Teman-teman Mantap ya Mantap sekali Nah ini dia Gerbang tol ujung jaya utama Nah memang masih belum Terlihat ada Mesin Gardu tol Di gardu tolnya Belum ada mesin Tap tol ya Kenapa ini saya Belum ada mesin tap tol Di gardu tolnya ini Masih Kosong Namun untuk progress Fisiknya Untuk kondisi fisik Gerbang tol memang Sudah sangat mantap Oke Kita kembali menuju Area pembangunan Jangsen dauan Kartajati Kita berputar terlebih dahulu Di gerbang tol ujung jaya utama Nah ini dia Dari sisi sebelah Barat ini ya Berarti Seperti ini kondisinya Dan teman-teman juga Nantinya bisa menyimak Menyimak kondisi Pembangunan Selepas gerbang tol ujung jaya utama Di Update-an selanjutnya Nanti akan saya buatkan videonya Untuk selepas Gerbang tol ujung jaya utama Tepatnya di Seksi 6B dan Seksi 6A Kondisinya seperti apa Nanti akan saya buatkan Oke Seperti itu Ya Dan jika ada teman-teman yang bertanya Kondisi pembangunan Di seksi lainnya Untuk di seksi 5 Saat ini masih dalam Tahap pembangunan ya Kalau tidak salah itu sudah mencapai 60% lebih Dan untuk seksi 4 pun Untuk seksi 4A sudah mencapai 98 87 ya 87% teman-teman Mohon maaf 87% Sekitar 87% Dan untuk seksi 4B Saat ini bahkan sudah mencapai 58% Kalau tidak salah Dan untuk kondisi pembangunan Di seksi 3 memang sudah rampung Tahap konstruksinya itu memang sudah Paling siap juga di seksi 3 Yang menghubungkan Sumber dan kota dengan Simalaka Dan untuk seksi 2 Saat ini Untuk keseluruhan Mencapai 94 ya 94% 94,7% Kalau tidak salah Atau 97,4% Saya salah Jika salah Nanti saya buatkan grafiknya Di keterangan video ya Seperti itu Ya semoga saja pembangunan jalan tol Cusum daun Tidak ada kendala Dan rampung Sesuai target Seperti itu Dan untuk seksi 1 Sudah Peroperasi ya Begitu Oh iya ini dia 8 petunjuk arah Memang jangsen daun sudah Sangat mantap teman-teman Tadinya saya berharap Ada kunjungan Atau apa gitu Di sekitar area ini Ternyata tidak ada Dan juga berharap Untuk kantor Operator jalan tol Sudah berdiri Namun belum ya Untuk musolah pun Masih dalam tahap Pembangunan Seperti itu Tampaknya hanya itu Informasi yang bisa saya bagikan Seperti kondisi terkini Pembangunan jalan tol Cusum daun Semoga videonya bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya